Kita ke informasi pertama pemirsa seorang kurir dan pengguna narkoba jenis sabu Rabu siang berhasil ditangkap unit reserse kriminal Polsek Sumber Sari Jember Mereka ditangkap usai melakukan transaksi obat terlarang di sebuah apartemen Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sabu-sabu di dalam dompet Beserta sebuah kartu identitas pers media online Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sabu-sabu di dalam dompet Detik-detik saat unit reserse kriminal kepolisian sektor Sumber Sari Melakukan penangkapan seorang pengguna obat terlarang jenis sabu-sabu Penangkapan ini berlangsung Rabu siang di halaman parkir apartemen Kitos Jalan Maastricht Jember Usai melakukan transaksi narkoba Pelaku bernama Tios Adi Chandra atau kerap dipanggil keke Warga desa Karangduren, Kecamatan Balung, Jember Pelaku tidak dapat berkutik setelah polisi menemukan dua paket sabu Yang rata-rata beratnya 0,35 gram dan 0,4 gram Tersimpan di dalam dompet Dari penangkapan satu pelaku ini, polisi terus melakukan pengembangan Yang akhirnya polisi juga berhasil menangkap satu kurir lainnya Bernama Andi Kurniawan, warga desa Karang Semanding, Kecamatan Balung, Jember Dari hasil penggeledahan Andi, polisi mengamankan dua paket sabu Dan seperangkat alat hisap, telpon genggam dan dompet Di dompet Andi, polisi juga menemukan sebuah kartu pers media online Yang diakui miliknya Padahal Andi bukanlah seorang wartawan resmi Kepada polisi, Andi mengaku jadi kurir sabu sejak dua bulan terakhir Yang khusus menyedarkan narkoba di kawasan kampus di Jempan Poliak Sumber Sari bisa mengamankan dua orang Yang lagi melakukan transaksi sabu Di dekat parkiran Jitos Di mana salah satunya inisialnya adalah AK Di mana AK dia yang sebagai kurir untuk membeli Dan yang memesan adalah saudara inisial KK Di mana inisial KK itu Yang memesan dia akan menggunakan sabu itu di salah satu apartemen di Jitos Alhamdulillah barang bukti kita dapatkan dua paket sabu Di mana yang satunya seberat 0,35 dan yang satunya 0,40 Kemudian alat bom dan beberapa peralatan lainnya Bener ya, barang bukti yang ada di atas meja ini Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Kini kedua pelaku harus mendekam di sel tahanan Polsek Sumber Sari Keduanya terancam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dengan ancaman penjara di atas lima tahun Kini polisi tengah memburu pemasok atau bandar sabu Yang telah diketahui identitasnya Sebagai pemasok barang haram tersebut kepada kedua tersangka Tim Liputan News FTV Jember melaporkan